Ya pemirsa, jelang pemilihan Rio atau Kepala Desa pada Pilrio Serentak di Kabupaten Bungo yang akan dilaksanakan pada 15 Juni tahun 2022 mendata. Seluruh calon Rio atau Kepala Desa menyatakan akan menandatangani ikrar deklarasi damai. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo mengatakan para calon Rio harus siap kalah dan menang. Jelang pemilihan Rio atau Kepala Desa pada Pilrio Serentak pada 15 Juni 2022 mendatang. Para calon Rio melakukan penandatanganan deklarasi damai yang diikuti oleh Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto, unsur Forkopimda serta seluruh calon Rio yang dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, pelaksanaan deklarasi damai dan serentak calon Rio yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian dari tahapan pelaksanaan Pilrio sebelum para calon Rio melaksanakan kampanye. Karena dalam pelaksanaan dan proses demokrasi, khususnya Pilrio, pasti ada yang terpilih dan yang tidak terpilih. Sehingga Wakil Bupati meminta kepada seluruh calon Rio untuk harus memiliki tekad siap menang dan siap untuk kalah. Dirinya juga berpesan kepada para calon Rio yang menang dan terpilih sebagai Rio untuk dapat membuat program kerja yang terbaik bagi masyarakat banyak. Sehingga visi dan misi yang diusung dapat terrealisasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Menyenangkan buat semua orang, jadi jangan sampai kita tidak berharap nanti pasca Pilrio ini ada kesejahteraan yang justru kontraproduktif dengan makna dari pesta demokrasi. Jadi kepada panitia juga kita minta bersikap, netra, objektif dan laksanakan derogasi dengan baik. Karena sebelum Pilrio kita minta dewasa dalam berpolitik dan sekali lagi kita semua punya tanggung yang sama untuk menciptakan suasana kampitmas yang bagus dan menusip buat kegiatan pembangunan di dalam Kabupaten Bungo. Selain itu, Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro mengatakan, kepada para calon Rio untuk dapat mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama kelangsungan Pilrio serta jangan mudah terprovokasi dan jangan sampai ada ketegangan di antara pendukung, baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan. Dengan persiapan kita menghadapi Pilrio serta sakal 15 judi dan juga untuk memastikan deklarasi, mendeklir seluruh calon Rio untuk sepakat kita menyelenggarakan diri ini secara damai, aman, sejuk dan ini juga sehat. Sehingga potensi-potensi yang mungkin ada berlisahkan dan lain sebagainya kita mitigasi. Dan sebagainya, 80 persen calon Rio hadir dan 90 persen panitia juga hadir. Berarti sebagai salah satu keyakinan kita bahwa Pilrio nanti tersenggara secara damai. Sementara itu, dalam tahun ini sebanyak 42 desa ikut bertarung dalam Pilrio di wilayah Kabupaten Bungo, dengan jumlah total calon Rio yakni 126 orang dalam 16 kecamatan.